Infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan konektivitas. Karena itu kita akan terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan tol, termasuk pembangunan jalan tol Trans Sumatra, sepanjang 2.998 km. Yang menyambung nantinya, kalau sudah tersambung, dari Lampung sampai ke Acah. Hari ini kita akan meresmikan 4 dari 6 seksi jalan tol Sikli Banda Acah sepanjang 35 km. Yang dibangun sejak tahun 2019 dan menelan biaya yang tidak sikit, yaitu 13,5 triliun rupiah. Setelah melewati tantangan yang berat, yakni membangun infrastruktur di atas medan berbukit dengan kondisi tanah yang kurang stabil, proses pembebasan lahan yang membutuhkan waktu dan negosiasi yang rumit, serta membangun dengan tantangan dampak lingkungan yang penting untuk diperhatikan dengan menerapkan sistem mitigasi yang tepat. Tol Sikli, Banda Aceh Seksi 2, 3, 5, dan 6 di Kabupaten Aceh Besar, akhirnya resmi dibuka dan diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Tanah warga. Kalau ini tanah negara biasa, tanah warga sudah bisa membebaskan segini panjangnya. Saya kira ini cepat sekali, bahkan perlu dukungan dana yang lebih cepat. Peresmian ini menandai tonggak sejarah baru bagi Provinsi Aceh, membuka akses konektivitas yang baik dan menjanjikan percepatan pembangunan ekonomi. Saya dari Sikli mau jak bandara, Banda Aceh. Kalau dulu itu kita dari Sikli Banda Aceh itu 2 jam perjalanan. Kalau Jino, loan bisa 1 jam lebih kurang. Saya dari Banda Aceh mau ke Medan, kebetulan liburan ke Banda Aceh bawa keluarga. Karena saya anggap jalan tol ini, ya di samping bebas hambatan, kita pun nyaman gitu. Tol Sikli Banda Aceh atau Siban Aceh adalah tonggak sejarah pembangunan tol pertama di Provinsi Aceh sejak Indonesia Merdeka. Tol ini akan menjadi kebanggaan Aceh karena sebuah tantangan pembangunan telah terjawab. Sebagai simbol kemajuan keberadaan tol ini diharapkan memperlancar konektivitas dan mobilisasi masyarakat. Selain itu, juga meningkatkan akselerasi pembangunan di berbagai sektor di mana perubahan traffic assignment akan menciptakan land use baru di area hinterland yang dilalui jalan tol serta memacu pertumbuhan ekonomi Aceh. Terima kasih kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang telah mendukung pembangunan tol Sibanceh ini sejak awal sebagai salah satu ruas tol Trans Sumatra dalam proyek strategis nasional. Pembangunan tol Sibli Banda Aceh merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh serta membuka peluang investasi dan pariwisata di wilayah Aceh. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pembangunan tol Sibli Banda Aceh berhasil diselesaikan dengan baik dan komitmen kuat dari pemerintah serta dukungan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan proyek ini. Strategi supply change management di mana kami merencanakan proses pemenuhan perencanaan material ini sejak dari bulu sampai dengan hilu. Seperti halnya contohnya semen, di mana kami secara total memerlukan semen dengan jumlah sekitar 430 ribu ton selama 2 tahun. Hal ini memang tidak bisa dipenuhi atau tidak bisa terpenuhi dengan adanya kemampuan yang berada di Banda Aceh ini secara umumnya. Begitu juga dengan kemampuan supply dari pihak vendor dan peralatan yang ada itu sangat jauh dari kebutuhan yang kami perlukan. Sehingga kami mulai merencanakan dan kami masuk sejak perencanaan di mana kami menggunakan plan di Indarung, Padang, kemudian trekking, kemudian di kapalnya di mana memerlukan waktu sekitar 2,5 hari, kemudian adanya waktu bongkar muat sekitar 12 hari, kemudian pemenuhan gudang di Banda Aceh sebagai stok. Ini juga merupakan bagian dari strategi kami untuk memastikan bahwa kebutuhan semen 30 ribu ton per bulan pada bulan-bulan puncak itu bisa terjaga dengan baik. Harapannya pembukaan tol sigli Banda Aceh Seksi 2, 3, 5, dan 6 dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Aceh. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur di Aceh dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Presiden Jokowi dalam sambutannya, menekankan pentingnya konektivitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beliau juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun demi kebaikan generasi mendatang. Peresmian tol ini merupakan langkah signifikan dalam menghubungkan Aceh dan mempercepat perkembangan ekonomi di provinsi ini. Dengan konektivitas yang lebih baik, Aceh diharapkan mampu mencapai potensi maksimumnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan konektivitas. Karena itu kita akan terus melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan tol termasuk pembangunan jalan tol Trans Sumatra sepanjang 2.998 km, yang menyambung nantinya kalau sudah tersambung dari Lampung sampai ke Aceh. Kita berharap dengan jalan tol Trans Sumatra akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemberataan ekonomi di Pulau Sumatra dan meningkatkan efisiensi waktu tempuh serta meningkatkan multiplier effect bagi masyarakat. Hari ini kita akan meresmikan 4 dari 6 seksi jalan tol Sikli, Banda Aceh sepanjang 35 km, yang dibangun sejak tahun 2019 dan menelan biaya yang tidak sedikit, yaitu Rp13,5 triliun, Rp13 triliun 500 miliar. Empat seksi yang akan kita resmikan adalah Seksi 2, Sewu Limum Janto, kemudian Seksi 3, Janto Indrapuri, kemudian Seksi 5, Blank Bintang Kudobaru, dan Seksi 6, Kudobaru Baitu Salam. Sepanjang 35 km. Saya yakin infrastruktur yang penting ini juga akan menumbuhkan nantinya titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, menumbuhkan usaha-usaha baru, memotivasi usaha kecil, usaha mikro untuk melakukan perluasan usaha dan membangkitkan perekonomian di Provinsi Nanggro, Aja, Darussalam. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Jalan Tol Sikli, Banda Aceh, Seksi 2, Seksi 3, Seksi 5, dan Seksi 6, pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.